Konser Varel Prayoga sepi penonton netizen salahkan sosok ini. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Penyanyi cilik yang namanya sedang naik daun, lantaran menjadi penampil di acara hari ulang tahun Republik Indonesia sedang menjadi pembicaraan anak publik. Varel Prayoga disebut-sebut baru saja mengadakan konser tunggal. Ia mengadakan konser di beberapa daerah di Indonesia. Alih-alih ramai, konser Varel ini justru sepi oleh penonton nih Sobat Klir. Berhembus kabar kurang mengenakan terkait konser Varel Prayoga di salah satu daerah yaitu Gunung Kidul, Yogyakarta. Mirisnya, konser Varel Prayoga sepi diduga gara-gara harga tiketnya kemahalan. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram, at insta underscore julid pada minggu 18 Desember 2022. Ya, dalam video itu, pemilik akun menyebut bahwa konser Varel Prayoga sepi lantaran tiketnya diduga di Bantro dengan harga 250 ribu rupiah. Konser Varel Prayoga sepi gara-gara tiketnya yang sampai 250 ribu rupiah, tulis pemilik akun. Salah satu netizen yang diduga penduduk daerah setempat pun memberi tanggapan nih Sobat Klir. Itu di lapangan desaku, baru minggu kemarin masuknya, memang mahal banget. Walaupun dipromosikan sampai muter desa ke desa lain, tetapi tetap sedikit yang tertarik, tulis netizen. Mengetahui hal tersebut, netizen lain langsung memberikan tanggapan nih Sobat Klir. Tidak menyalahkan Varel Prayoga, netizen justru menyalahkan sikap penyelenggara acara dan manajemen Varel yang mematok harga sangat tinggi untuk menyanyi tersebut. Yang salah I.O-nya beri harga tiket segitu. Kurunya tahu sekelas Varel dibanderol tiket berapa. Beda lagi kalau dewa, seleng, padi, sila on seven, itu pun jika harga 250 ribu, tempatnya bukan outdoor. Tulis salah satu akun. Bukan tiket aja yang mahal, lokasinya juga. Terus si Varel kan gak punya lagu, bukan musisi. Manajernya aja yang kepedean gara-gara viral. Sahut akun lainnya. Nah, kalau menurut Sobat Klir tentang konsernya Varel Prayoga gimana nih? Yuk komen!